oke ini hari selanjutnya kalian tinggal klik saja nah seperti ini jadi hari senin adalah 98 ini senin kemudian 65 kemudian angka 2 ini senin 41 dan 88 hari senin oke selanjutnya hari ini saya sudah membuat sebuah modul dimana modul ini digunakan untuk mengkopi data atau menyalin data sesuai dengan kriterianya masing-masing ya jadi disini dengan kriterian nama-nama hari ya yang ada di kolom B dan C ini nanti akan dikopi lagi salin sesuai dengan nama harinya jadi kalau misalkan saya senin ini senin ini nanti dikopi senin semua yang namanya senin ini angka-angka yang pada hari senin itu nanti akan dikopikan ya ini senin kita copy kita face the value disini jadi seperti itu ya kemudian yang selasa juga sama untuk selasa mana hari selasa nih oke mana hari selasa hari selasa itu ada di oh ini ada satu ya oh ada dua nih ada dua copy hari selasa pindahkan ke sini nah itu kan cara manual nah ini hanya dengan satu kali klik saja nanti kita akan memindahkan data-data ini sesuai dengan hari-harinya ya oke yang pertama kita harus mengaktifkan modulnya dulu jadi kalian download dulu setelah download kita pergi ke menu developer dan view dan disini kita akan import filenya jadi import file seperti ini kemudian modul yang harus kalian import adalah yaitu copy data sesuai dengan kriteria yang ini adalah modulnya ya kemudian kalian klik open saja seperti ini dan disini kita munculnya ya ini modulnya yaitu salin angka jadi kalau kalian ini ini rubah datanya ini saya buat di kolom B semua jadi yang di kolom B itu di copy kemudian disesuai dengan kriteriannya ya kita copy disini-disi ke kolom E, F, G, H, I, dan J kemudian ini harus sesuai dengan data rank yang ada di app ini ya jadi kita membersihkan isi data dari rank F 3 sampai J terakhir ya J itu berarti kolom terakhir sampai baris terakhir ini ya kemudian ini ya silahkan kalian pelajari saja karena ini kalau dijelaskan sangat panjang sekali kita langsung eksekusi saja ya kita masuk sini nah untuk memanggil prosedur yang sudah kalian import tadi dari menu developer kalian pilih salah satu tombol ya dengan form control jadi control button ini nanti kita buat disini saja dan button ini nanti akan memanggil prosedur salin angka seperti ini ya dan kita akan ganti textnya disini dengan salin atau copy ya copy seperti inilah copy data oke seperti ini saja kalian bisa meng-copy data atau pindahkan data dan sebagainya ya kamu bisa mengeksekusi copy data ini nanti akan meng-copy semua angka-angka disini yang sesuai dengan nama-nama harinya kalau hari Senin dia akan meng-copy hari Senin semua angka-angkanya ya kalau hari Rabu jadi angka Rabu akan dipindahkan ke sini oke untuk mengeksekusinya kalian tinggal klik saja nah seperti ini oke jadi hari Senin adalah 98 ini Senin kemudian mana lagi ini 65 kemudian angka 2 ini Senin 41 dan 88 hari Senin ya dan untuk selesai cuma 2 angka ini yang pertama ini 61 dan 39 benar ya kemudian hari Jumat ini ada 4 hari Jumat itu yaitu angka 1 kemudian 97 ada 46 ada juga 8 gitu ya ada 4 angka jadi seperti itu oke kalau kalian ingin merubah posisinya kalian tinggal edit saja disini mau kolom berapa dan keberapapun ini bisa digunakan ya oke saya kira ini aja videonya video singkat mudah-mudahan bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax